Pengadilan Agama Jakarta Pusat menggelar sidang cerai pasangan selebritas Kimberly Ryder dan Edward Akbar dengan agenda mediasi. Kimberly Ryder dan Edward Akbar sama-sama hadir dalam sidang cerai perdana mereka itu, yang sama-sama didampingi tim kuasa hukumnya. Setelah satu jam menjalani mediasi, Kimberly Ryder menyatakan bahwa upaya perdamaiannya dengan Edward Akbar buntu, dan akan kembali mediasi di pengadilan pada 7 Agustus 2024. Kata Kimberly Ryder di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Rabu 24 Juli 2024. Sebenarnya itu sudah halak tiga dari Edward, jadi memang sudah tidak bisa hukum lagi, tapi balik lagi tergantung dengan keputusan pakipannya. Terus, jadi next mediasi pun tinggal ngomongin tentang anak bagaimana ke depannya. Artinya mediasi pertama ini boleh dibilang gagal atau tidak? Kalau untuk mediasi gagal tidak sepenuhnya ya, karena belum ada maha penanda tahanan apapun, tetapi hakim mediator ingin mencoba nanti membuat panggilan kedua khusus fokus ke masalah anak. Terima kasih. 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 Oh ya, kita sebelum melakukan, kita melakukan bugatan dahulu, bahkan dari bugat sebelumnya juga sudah memberitahu kepada terbugat. Jadi kalau yang beredar tiba-tiba kaget atau apa, itu patut tiba-tiba tanyakan juga, karena yang memberikan alamat pun dari saudara terbugat kepada klien kami. Apa ya, tetap dikasih kesibukan ayah-ayah, jadi ada banyak orang di rumah untuk menyayangi mereka juga, untuk mengurus mereka juga. Alhamdulillah, juga tiap hari aku juga selalu sampai di rumah untuk menyayangi mereka. Jadi selama ini, selama kisah rumah. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!